Buah helikopter wisata pada Jumat sore jatuh setelah mencoba melakukan pendaratan darurat di Suluban, Badung, Bali. Heli tersebut mendarat darurat usai baling-baling terlilit tali nilon layang-layang. Imbas dari insiden ini pihak Kementerian Perhubungan telah menyatakan akan melakukan sosialisasi dan juga pengawasan terkait bahaya layangan. Dan untuk membahas hal ini saya akan langsung diskusikan bersama dengan pengamat penerbangan sekaligus Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi. Selamat sore. Pak Cepi menurut keterangan dari pilot, pilot sempat melihat adanya layang-layang lalu karena hal tersebut telat disadari sehingga terjadilah kecelakaan ini. Sebenarnya dari kronologis yang mungkin Bapak dapatkan seperti apa? Apakah kan karena dalam Perda Bali ini sudah ada larangan layang-layang tidak boleh terbang lebih dari 100 meter? Layang-layangnya yang lebih dari 100 meter atau pesawatnya yang memang sedang terbang rendah, Pak? Helikopternya maksud saya? Ya, saya kasih pengetahuan umum dulu boleh nggak? Sebagai pendahuluan. Lihat Bapak. Cukup nggak waktu? Ya, jadi helikopter itu adalah pesawat, jenis pesawat yang baling-balingnya itu berfungsi sebagai sayap. Jadi sering disebut sebagai rotary wing, ya itu helikopter. Dan keistimewaan dari rotary wing pada umumnya adalah dia lebih kecil dari pesawat-pesawat terbang pada umumnya. Pesawat-pesawat terbang yang bersayap tetap pada umumnya, dia lebih kecil. Tidak hanya lebih kecil, dia juga bagian yang bergerak di luar bodi pesawat itu lebih banyak. Jadi ada main rotor blade namanya, baling-baling utama di kepala-kepala pesawat biasanya. Dan ada baling-baling di ekor yang berada di ekor pesawat. Pesawat, helikopter pada umumnya hanya digunakan untuk terbang rendah dan visual. Jadi pada umumnya ada yang didesain khusus, tapi helikopter pada umumnya adalah dia terbang yang rendah dan visual. Di ketinggian berapa, Pak? Ya, kalau terminologi terbang rendah di dunia penerbangan pada umumnya itu 500 feet di atas permukaan. Di atas permukaan 500 feet. Itu kalau penerbangan sipil, kalau penerbangan militer, low level flying itu lebih rendah dari itu. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini, dia pasti terbang rendah. Karena apa? Karena pertama, dia memang helikopter bukan didesain untuk terbang tinggi. Dan kedua, misinya adalah terbang wisata. Jadi terbang wisata kan nggak mungkin tinggi-tinggi. Ngapain orang wisata lihat dari tinggi-tinggi? Jadi pasti terbang rendah. Nah, di sinilah diperlukan peran dari otoritas penerbangan nasional. Saya yakin udah ada aturannya. Dan juga peran dari pemerintah daerah. Dalam pengertian, wilayah yang digunakan sebagai wisata udara, sebagai wilayah wisata udara, itu harusnya di bawah pengawasan. Di bawah pengelolaan pengawasan bersama antara otoritas penerbangan nasional dan pemerintah daerah, aparat pemerintah daerah. Dan saya percaya juga pasti udah ada juga. Nah, kelemahan kita biasanya di pengawasan. Nah, kalau dikatakan sang pilot sudah melihat layangan dan dia kemudian bilang terlambat dan sebagainya, dia pasti terlambat. Kenapa? Karena kan kecepatan helikopter kan relatif cepat ya. Relatif cepat. Relatif ya. Terhadap foreign object damage. Terhadap rintangan, obstacle yang dihadapi. Saya perlu tambahin lagi tadi bahwa pesawat helikopter itu rawan terhadap FOD, foreign object damage. Terhadap benda asing yang merusak. Apa itu antara lain? Layangan, antena, bendera, dan sebagainya. Dengan demikian, apalagi, apalagi, misinya adalah untuk wisata udara, maka harus ada satu pengelolaan yang terpadu, yang well organized, yang penuh dengan perencanaan dan penuh dengan pengawasan. Sehingga tidak terjadi kecelakaan yang konyol. Ini kecelakaan kan konyol banget ya. Dia berterbang wisata, nabrak layangan, yang layangan itu juga bagian dari pariwisata. Jadi alangkah cemarnya kita kalau sampai terjadi lagi. Ini mudah-mudahan ini yang terakhir, kecelakaan pesawat wisata, penabrak bagian dari pariwisata itu sendiri. Layangan kan bagian dari wisata di Bali. Dan bulan-bulan tertentu di Bali itu memang ada kontes-kontes layangan. Dan kita semua tahu itu. Nah, jadi negasannya di sini adalah, kira-kira adalah pengawasan. Karena peraturan atau regulasi lokal, ya lokal rules itu pasti sudah ada. Dan juga pengelolaan wilayah yang akan digunakan sebagai wilayah atau kolom udara untuk turism, untuk pariwisata, pasti juga sudah diketahui dan diatur oleh pihak PEMDA dan aparatnya. Jadi sehingga dalam hal ini diperlukanlah pengawasan. Karena dalam penerbangan itu sederhana sebetulnya. Yang pertama diperlukan disiplin, self-disiplin yang tinggi. Dan self-disiplin yang tinggi itu tidak mungkin. Sehingga diperlukan plus continuous monitoring. Ya, pengawasan ketat yang terus menerus. Dan pengawasan ketat yang terus menerus pun belum bisa menjamin. Oleh sebab itu harus ada tindakan efek jerah apabila ada terjadi pelanggaran. Harus ada law enforcement dari kejadian eksiden ini. Supaya tadi, dengan efek jerah maka tidak terulang kembali. Kita berharap kejadian ini yang terakhir di Bali. Di daerah wisata. Yang penyelenggarakan wisata udara, celakanya, kecelakanya. Nah, bagian dari wisata di Bali. Berbicara mengenai efek jerah, Pak Cepi, apakah dari analisa Anda, adakah dugaan pelanggaran prosedur keselamatan atau hal lain yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan orang tersebut harus diberikan sanksi? Itu kerjanya KNKT nanti ya. Karena untuk mengetahui hal itu harus diselidiki dulu. Benar apa enggak nih? Dia benar enggak di daerah wisata udara terbangnya misalnya? Dia benar enggak sudah dapat izin terbang di situ? Dia benar enggak bahwa daerah itu memang sudah di-close, sudah di-close sebagai wisata udara. Itu kan perlu diselidiki benar apa enggak? Jadi saya enggak bisa mengira-ngira di sini, sehingga memutuskan, oh ini yang salah pilotnya, oh ini yang salah Pemda, enggak. Enggak bisa. Jadi KNKT memang sebuah institusi resmi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat terbang dengan satu hal tujuannya untuk tidak terjadi kembali kecelakaan dengan penyebab yang sama. Jadi bukan bertujuan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak. Tapi KNKT itu tugas utamanya adalah agar kecelakaan pesawat dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Yang pasti harus ada sanksi yang kemudian ditegakkan ya Pak? Selama mengelola penerbangan, kalau tidak ada sanksi, Anda putus. Jadi harus ada self-discipline, harus ada close continuous monitoring, ada low enforcement dengan efek jirah. Ketiga ini harus bergulir sebagai jaminan bahwa penerbangan itu bercah berlangsung man dan nyaman. Dan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya tidak hanya pihak pilotnya sendiri, masyarakat, namun banyak faktor dan juga banyak pihak terkait yang nanti hasilnya harus dari investigasi KNKT ya, sehingga tidak bisa serta-merta kita menyalahkan pilotnya. Ya, jadi KNKT nanti ya, KNKT itu kalau di Amerika namanya NTSB, National Transportation Safety Board. Dia punya pola, pola penyelidikan penyebab kecelakaan, polanya standar, standar keregulasi internasional. Biasanya final result-nya ya, hasil akhirnya biasanya berbunyi seperti ini nih, kecelakaan di GWK ini adalah karena pilot berkontribusi begini, ini berkontribusi begini, ini 1, 2, 3, 4, 5 biasanya, terus dilanjutkan dengan rekomendasi, direkomendasikan agar si pilot begini, si penyelenggara organisasi pariwisatu itu begini, sehingga memang hasil dari KNKT itu memang putuh, sekali lagi saya garis bawahi, agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. itu pasti seperti itu, standar. Baik, Pak selain sanksi tegas, sebenarnya upaya apa lagi yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, tentunya apalagi di wilayah wisata, kita tahu yang menghuni udara wisata itu tidak hanya helikopter, ada drone, ada layang-layang, ada olahraga udara, salah satunya juga para layang di Bali, ada di beberapa titik yang juga menarik wisatawan. bagaimana agar hal serupa tidak terjadi? Saya selalu menggaris bawahi itu tadi ya, tiga tadi itu. Dunia penerbangan sebenarnya itu conveyor belt menuju ke civilisation. Sebetulnya itu sebuah jalur mengantar kita ke dunia yang beradab. Kenapa? Dalam dunia penerbangan, orang semua harus satu, aturan. Orang semua bertindak harus ada referensinya, harus sesuai dengan manual dan aturannya. Terus. Kalau dia tidak harus, ya dia celaka. Dia langsung dibayar itu kalau dia tidak betul pada aturannya. Jadi dunia penerbangan, terutama yang dunia teknologi sebetulnya, terutama di dunia penerbangan, itu sebenarnya mengajarkan kita semua ke peradaban, ke satu komunitas yang beradab, yang teratur, yang penuh dengan keteraturan, yang penuh dengan disiplin. Sehingga tadi analisi saya mengatakan bahwa dalam dunia penerbangan harus tiga hal itu bergulir. Self-discipline yang tinggi, close continuous monitoring, pengawasan ketat yang terus menerus, dan law enforcement dengan efek jerah. Itu kuncinya. Selama itu digulirkan, tiga simpul ini bergulir, maka kecelakaan itu bisa dikurangi. Kecelakaan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, kecelakaan bisa jadi kapan saja. Tetapi selama dia diikuti aturan-aturannya, dan regulasinya dan sebagainya, apabila terjadi kecelakaan pun, maka kesalahan atau korban, atau apapun namanya itu bisa dikurangi, jauh dikurangi. Banyak kita dengar, ada pesawat yang terbakar, kemudian dia bisa landing selamat. Kenapa? Karena dia patuh aturan, bahwa kalau ada engine yang terbakar, dia harus melakukan ABCD, kalau dia landing di aerodrom, aerodromnya harus melaksanakan ABCD dan sebagainya. Semua sudah ada. Jadi, semua teratur, semua ada aturannya, semua ada regulasinya. Semua itu harus diikuti, tidak ada kompromi. Selain disiplin mengikuti aturan yang ada, kemudian penegakan dan juga pengawasan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan, sebenarnya ada atau tidak, Pak, perubahan maupun perbaikan, revisi, penambahan yang dapat dilakukan dalam undang-undang, atau peraturan-peraturan keselamatan penerbangan yang ada, khususnya di area wisata? Peraturan itu dinamis, dia berjalan seperti ini. Aturan induk dari penerbangan di seluruh dunia, itu ada namanya di CISR, Civil Aviation Safety Regulation. Semua negara anggota perserikatan bangsa-bangsa harus mematuhi CISR. Kemudian, di negara masing-masing, harus ditunjuk status institusi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan, yang namanya Otoritas Penerbangan Nasional. Biasanya di Department of Transportation dan di Indonesia itu Kementerian Perhubungan dalam hal ini adalah Direkturat Jenderal Perhubungan Udara. Dia sebagai National Aviation Safety Authority di Indonesia. Tentu saja dia harus bekerja sama dengan instansi-instansi dan institusi lain. Dan biasanya salah satu kelemahan kita juga adalah dalam berkoordinasi antar institusi. Nah, kita pernah mendengar istilah-istilah proganci sektoral dan sebagainya. Tetapi begitu menyangkut tentang dunia penerbangan, seharusnya semua terhimpun pada satu regulasi saja, yaitu CISR dan local rules yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan setempat. Apa itu local rules, apa itu local regulation? itu adalah kesepakatan dari otoritas penerbangan yang di daerah wisata itu dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara wisata di sana. Nah, koordinasi inilah yang bisa saja ada kerawanan-kerawanan yang tidak mudah untuk dilaksanakan di lapangan. Dan ini berkembang. Oh, terjadi kecelakaan setelah begini. Kalau gitu ini dirubah ya, dirubah. Dan itu memang tugas kita semua untuk mengupdate aturan-aturan. Aturan-aturan itu selalu mengalami updating namanya. Itu selalu. Dari mana updating? Antara lain, dari hasil penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat terbang. Jadi setelah KNKT menyelidiki ini, dia akan melaporkan itu ke IKO. Dan IKO itu mempublish ke seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia itu belajar. Eh, kamu kalau terbang helikopter di tempat yang banyak layangan, jangan nih, nanti terjadi seperti ini. Itu dipublikasikan universally ya, secara global, supaya penikmat penerbangan di seluruh dunia itu terlindungi dari sisi efficient safety. Baik. Keselamatan penerbangan tanggung jawab kita semua itu ya, Pak Cepi. Terima kasih Ketua Pusat Sudi Air Power Indonesia. Cepi Hakim telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih. Salam sehat. Ketua Pusat Sudi Air Power Indonesia.